Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari Selamat datang di channel Bromantus Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 8 Episode 1 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy 5 hari telah berlalu sejak tablet kesunyian Agung Dalam 5 hari ini Hiruk-Pekuk yang timbul akibat kemunculan Kitab Suci Kesunyian perlahan-lahan meredah Hal ini membuat Lindong merasa lega Seolah-olah beban besar telah terangkat dari bundaknya Setelah menjalani periode pelatihan intensif Hari-hari berikutnya bagi Lindong menjadi jauh lebih santai Ia kadang-kadang pergi ke sungai Pil untuk berlatih Membiasakan diri dengan kitab suci kesunyian Agung Atau bahkan hanya berkeliaran di sekitar aula seni beladiri Hari-hari ini jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya Berbeda dengan kenyamanan Lindong Suasana pelatihan di dalam 4 aula secara bertahap menjadi semakin tegang Hal ini disebabkan oleh kompetisi aula Yang akan diadakan dalam sebulan lagi Sebuah acara paling sensasional di sekte Dow Kompetisi aula adalah ajang yang menilai kekuatan para murid dari 4 aula Selain itu, peringkat keempat aula juga akan ditentukan berdasarkan hasil kompetisi ini Oleh karena itu, semua murid dari keempat aula berusaha keras dalam latihan mereka setiap tahun untuk kompetisi aula Jika tidak, akan sangat memalukan jika mereka dikalahkan dengan menyedihkan Seiring mendekatnya hari kompetisi aula, suasana pelatihan di 4 aula menjadi semakin eksplosif Lindong tentu saja merasakan atmosfer ini Namun dia tidak terlalu terpengaruh oleh itu Kekuatannya telah berkembang cukup besar selama periode waktu ini Selain itu, dia kini telah memperoleh kitab suci kesunyian Agung dan hanya perlu mempelajarinya dengan tenang Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan baginya untuk terlalu bersemangat dalam pelatihan Karena itu juga, dia menjadi orang yang paling santai Sementara setiap murid lain di sekte tersebut berlatih dengan sungguh-sungguh Beberapa hari lagi berlalu dan terlihat Lindong yang masih menikmati dirinya sendiri dengan santai Selama Lindong bersantai, dia kadang-kadang bertemu dengan Ying Wan Wan di dalam sekte Tidak perlu diragukan lagi, dia tarik Ying Wan Wan di dalam sekte Dow Dan dia tidak pernah kekurangan teman kemanapun dia pergi Namun, setiap kali Lindong muncul, Ying Wan Wan ini yang biasanya menjadi pusat perhatian Malah melarikan diri tanpa alasan yang jelas Sikap ini jelas menunjukkan bahwa dia bersembunyi dari Lindong Hal ini membuat Lindong tercengang Dia merenung sejenak sebelum mengingat taruhan yang dia buat dengan Ying Wan Wan ketika pertama kali bergabung dengan sekte Dow Selepas mengingat taruhan itu, dia tertawa tanpa sadar dan bertanya-tanya Apakah Ying Wan Wan selalu menghindarinya karena taruhan tersebut? Lagipula, taruhan saat itu hanyalah sesuatu yang dia sebutkan secara aca Jika tidak sengaja mengingatnya, kemungkinan besar Lindong akan melupakan masalah itu Maka karena itu, Lindong tidak secara khusus mengejar Ying Wan Wan dan mencari masalah dengannya mengenai taruhan tersebut Di hari-hari berikutnya, kehidupan Lindong selama periode waktu ini cukup tenang, damai, dan santai Waktu berlalu satu demi satu di tengah ketenangan ini sampai hari tertentu tiba Di hari itu, nampak Lindong duduk di depan set catur di dalam aula seni beladiri yang remang-remang Bersama dengan para tua bermata buta, yakni Gumo yang duduk di depannya Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Lindong dan Gumo menjadi sangat ramah Selain itu, Lindong juga merasa kalau Gumo eksentrik ini sangat menyenangkan Sehingga mereka berdua jadi sering ngobrol dan menjadi akrab Sambil bermain catur, Lindong bertanya Mengapa hari ini lebih sedikit orang di aula seni beladiri? Lindong menanyakan hal itu karena kompetisi aula yang semakin dekat Aula seni beladiri biasanya penuh dengan orang selama periode ini Namun, hari ini tampak jauh lebih kosong Hal ini tanpa sadar membuat Lindong merasa sedikit bingung Dengan suara datarnya, Gumo menjawab Karena beberapa orang telah memulai tantangan gunung bersama dengan sekte atau vaksi lainnya Banyak murid telah pergi untuk bergabung dalam kesenangan Sejauh ini, hubungan antara berbagai vaksi di wilayah Suwan Timur sangat rumit Meskipun delapan sekte super adalah yang terkuat Masih ada beberapa sekte super yang agak kuat yang peringkatnya sedikit di belakang mereka Kekuatan vaksi-vaksi ini tidak bisa diremehkan Gumo lanjut berkata Orang-orang yang datang ke sekte Dow kita kali ini adalah dari gua teping besar Vaksi ini adalah yang terdekat dengan wilayah sekte Dow kita Pada saat yang sama, itu juga merupakan salah satu sekte super terkuat di wilayah ini Apalagi vaksi ini suka bertarung Meskipun tidak berani menyinggung sekte Dow Tapi beberapa tetua gua teping besar Kadang-kadang membawa beberapa murid luar biasa mereka ke sekte Dow kita untuk tantangan gunung Jika mereka menang, mereka akan menggunakannya sebagai gimmick dan mengatakan suatu Tentang murid-murid mereka yang mengalahkan sekte Dow dan lain-lain Gua teping besar telah datang setiap tahun selama 3 tahun terakhir Namun, mereka selalu saja kalah setiap tahunnya Oleh karena itu, mereka tidak merepotkan untuk dihadapi dan tidak perlu khawatir Mendengar penjelasan ini, Lindong pun menganggu dan memahami situasi ini Dia mengabaikan masalah tersebut dan melanjutkan permainannya dan menempatkan bidak caturnya dengan tenang Setengah hari berlalu, dengan Lindong dan Gumo menikmati permainan mereka Ketika pertandingan catur sudah memasuki fase akhir Seketika mereka mendengar suara angin dari kejauhan Sesaat kemudian, sosok Moling yang datang dan mendarat dengan terburu-buru Tanya Moling setelah melihat Lindong Apakah kamu tahu apa yang terjadi di aula depan? Lindong pun menebak Apakah tantangan gunung dari gua teping besar? Moling pun dengan anggukan dan menjawab Ya, Moling mengaku sedikit merasa kesulitan untuk melawan gua teping besar Karena kini tantangan gunung tidak dihadiri oleh kakak senior Xio Xio dan yang lainnya Yang telah menutup diri untuk berlatih setengah bulan yang lalu Menurut Moling, orang-orang gua teping besar itu kemungkinan sengaja memilih untuk datang saat ini Sebab mereka tahu kalau para senior seperti Ying Xio Xio, King Ye dan yang lainnya sedang berlatih Selain itu, beberapa orang bermasalah dari gua teping besar telah muncul kali ini dan sangat kuat Moling dan yang lainnya mengaku juga telah bertahan selama 3 putaran sebelumnya Dan sekte Dow telah kalah dalam 2 putaran Kekalahan itu juga membuat gua teping besar sangat arogan dan mereka telah membuat marah banyak murid Beberapa murid juga tidak dapat mengendalikan diri Dan mencoba kembali untuk menemukan para senior Ying Xio Xio dan yang lainnya Saat ini, pada putaran keempat, Ying Wan Wan sudah mulai bertarung Dari kelihatannya, dia mampu menahan lawan untuk sementara waktu Namun, gua teping besar masih memiliki satu murid merepotkan yang belum bertarung Oleh karena itu, Moling meminta bantuan kepada Lindong Jika Lindong hari ini tidak ingin membantu, maka kemungkinan Ying Wan Wan harus bertarung 2 kali Bagaimanapun, Ying Wan Wan adalah satu-satunya yang terkuat di antara para murid yang saat ini tidak mundur Seketika Lindong mengerutkan kening mendengar ini Lindong jelas cukup memahami karakter Ying Wan Wan Meskipun Ying Wan Wan biasanya bertingkah aneh dan tampak tidak dapat diandalkan Namun, dia dapat berubah menjadi orang yang sangat serius ketika menyangkut masalah yang mempengaruhi reputasi sekte Bahkan, terakhir kali, dia rela tinggal sendirian dan menghentikan kelompok yaoling demi benih kuno yuan abadi Jadi, tak diragukan lagi, dia akan siap bertarung 2 kali berturut-turut kali ini Moling kemudian berkata Wakil kepala Aula Wudau telah meminta saya untuk mencari Lindong dan mengendalikan situasi Kalau tidak, itu tidak akan terlihat bagus jika kita kalah dari gua tebing besar Di samping, Gumu dengan penuh keseriusan berkata Sepertinya, aku perlu melakukan perjalanan Kelompok sialan kasar itu harus diberi pelajaran Jangan menahan diri Sekte Dao akan mendukung jika ada masalah Lindong pun tersenyum dan menganggu Tanpa ragu, dia berdiri dan melambengkan tangan pada Moling dan mengajarnya untuk segera menuju Aula Depan Sekte Dao sangat luas dan Aula Depan khusus digunakan untuk menampung pengunjung dari berbagai golongan Biasanya, para murid dari Sekte Dao jarang datang ke sana Namun, setiap kali ada tantangan gunung seperti ini Cukup banyak orang yang datang untuk menonton Ada banyak panggung besar di Aula Depan yang digunakan untuk separing Saat ini, sebuah panggung dikelilingi oleh banyak murid Sekte Dao Di sana, terdengar suara-suara campur dengan kemarahan terdengar samar-samar Setelah itu, Lindong dan Moling dengan cepat menuju ke arah Aula Depan Dan akhirnya mendarat di samping panggung Kehadiran mereka segera menarik perhatian banyak murid Sekte Dao Dan kegembiraan muncul di wajah mereka Lindong merasa agak tidak berdaya melihat banyak tatapan penuh harapan yang menatapnya Seolah-olah dia adalah penyelamat mereka Lalu, dia segera mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran Dari tempatnya berdiri, Lindong bisa melihat sosok Ying Wan Wan Dengan sitar hijau zamrutnya yang telah muncul Ini menandakan bahwa lawan Ying Wan Wan yang dihadapi kali ini cukup kuat Kali ini, Ying Wan Wan akan berhadapan seorang murid bernama Song Yan Seorang wanita berpakaian merah dari gua tebing besar Sekte yang dikenal karena kekuatannya yang menakutkan dan keberanian anggotanya Song Yan dengan sosok tinggi dan penampilan cantik yang memancarkan aura keanggunan Memegang cambuk merah yang tampak seperti ular piton berapi Cambuk itu tidak hanya berfungsi sebagai senjata Tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan keangkuhan yang dimiliki Song Yan Saat cambuk itu melengkung di udara Lengkungan licik dan menipu terbentuk Menunjukkan bahwa senjata ini adalah harta karun jiwa surgawi yang sangat kuat Moling memberitahu kalau Song Yan adalah salah satu dari tiga terkuat di antara generasi muda gua tebing besar Baru-baru ini, dia telah mencapai ranah delapan Yuan Nirwana Moling dapat mengetahuinya karena dia adalah seorang murid yang memiliki pengetahuan luas tentang lawan-lawannya Dan dia tahu betul bahwa Song Yan bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh Sama halnya dengan Ying Huan Huan sekarang Dia juga berada di ranah delapan Yuan Nirwana Yang berarti pertempuran ini akan sangat sehimbang dan menarik Di sisi lain dari panggung, para anggota gua tebing besar duduk dengan tenang Dua orang tua berbaju abu-abu memimpin kelompok itu Dan di belakang mereka mendiri seorang pria berpakaian hitam yang tampak sangat tenang Pria ini adalah Hou Zhen yang dikenal sebagai yang terkuat di antara generasi muda gua tebing besar Dengan aura yang sangat kuat, hampir mencapai ranah sembilan Yuan Nirwana Hou Zhen adalah lawan yang sangat menakutkan Tatapan merendahkan dari Hou Zhen tertuju pada Lindong saat dia bergumam Hanya anak ranah enam Yuan Nirwana, tidak perlu khawatir Namun, murid-murid sekte dao menunjukkan harapan yang besar pada Lindong Mengindikasikan bahwa dia bukan sekedar murid biasa Di panggung, pertarungan antara Ying Huan Huan dan Song Yan semakin memanas Cambuk merah Song Yan melayang-layang dengan kekuatan besar Sementara Ying Huan Huan dengan elegan memetik senar sitar hijau zamrutnya Menciptakan gelombang suara yang menggetarkan Dengan satu gerakan cepat, Song Yan mengayunkan cambuk merahnya Menciptakan ledakan cahaya merah yang menuju langsung ke arah Ying Huan Huan Namun, dengan ketenangan luar biasa Ying Huan Huan memetik sitarnya Menciptakan gelombang suara hijau yang bertabrakan dengan cambuk tersebut Menghancurkannya menjadi partikel-partikel kecil di udara Serangan berikutnya dari Song Yan Datang dengan kecepatan yang lebih besar Cambuk merahnya berubah menjadi tombak yang lurus sempurna Menyasar langsung ke titik vital di antara alis Ying Huan Huan Namun, Ying Huan Huan dengan cepat merespon Menciptakan gelombang suara yang membingungkan pandangan Song Yan Mengalihkan tombaknya sedikit sehingga hanya melewati bahu Ying Huan Huan Pertarungan terus berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat Song Yan menyerang dengan cambuknya Menciptakan lingkaran cahaya merah yang menghantam sitar hijau Ying Huan Huan Namun Ying Huan Huan tidak mundur Dengan jari-jari seperti batu kiok Dia memetik sitarnya dengan kekuatan yang lebih besar Menciptakan gelombang suara yang berubah menjadi siluet raksasa buram yang tertawa di langit Di waktu yang sama, Ying Huan Huan berteriak menggunakan sebuah teknik Suara bodi tanpa bentuk Bodi tertawa Sontak gelombang suara spiral hijau kiok meledak dari sitar Melesat ke arah Song Yan dengan kecepatan yang menjengangkan Song Yan terkejut dan mencoba menghalangi serangan itu dengan lingkaran cahaya merah dari cambuknya Namun, gelombang suara tersebut terlalu kuat Dan menghancurkan pertahanannya Memaksanya mundur dengan cepat Di saat-saat kritis itu Hau Zen, pria berbaju hitam Tiba-tiba muncul di depan Song Yan Dengan jentikan jarinya Dia menghentikan gelombang suara hijau kiok Dan mengarahkannya kembali ke Ying Huan Huan Dengan kekuatan yang lebih besar Ying Huan Huan terkejut oleh serangan balik yang tiba-tiba ini Namun sebelum dia bisa bereaksi Tiba-tiba saja Sebuah tangan dari Lindong yang sangat kuat meraih gelombang suara hijau kiok itu Dan menghancurkannya Lindong dengan santai Matanya menatap tajam ke arah Hau Zen dan berkata Pelanggar aturan duel untuk menyerang seorang gadis Pendidikanmu benar-benar sangat kurang Hau Zen hanya menanggapi dengan senyum dingin Memperlihatkan kesombongan yang tidak bisa disembunyikan dan membalas Kita akan lihat seberapa lama kamu bisa bertahan Pertarungan belum selesai Dan ketegangan di udara semakin tebal Semua mata tertuju pada Lindong dan Hau Zen Sambil menunggu kelanjutan dari duel yang mendebarkan ini Hau Zen melirik Lindong dengan sombong Ia pun kembali berkata Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh murid biasa Kamu harus mendapatkan izin dari para tetua Sekte Dao terlebih dahulu Namun Ecekan dari Hau Zen itu disambut dengan tawa keras dari murid-murid Sekte Dao di sekitarnya Jelas mendengar tawa-tawa itu membuat Hau Zen mengerutkan alisnya Karena Hau Zen merasa seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang sangat lucu dari dirinya Di samping Lindong, Ying Wan Wan berkata kepada Lindong Karena kamu sudah disini, babak final ini aku serahkan padamu Tapi ingat, atas nama semua murid Sekte Dao Jika kamu kalah hari ini, kamu tidak akan memiliki kedamaian di masa depan Lindong tersenyum mendengar peringatan itu Ia menatap Hau Zen dan berkata dengan tenang Karena seorang sudah menyerahkan dirinya ke depan pintuku Aku tidak punya pilihan selain memberinya pelajaran Setelah itu, Ying Wan Wan bergegas keluar dari arena Kembali ke tempat murid-murid Sekte Dao berkumpul Sambil perlahan menepuk wajahnya yang memerah Karena tersipu malu terhadap Lindong Lindong kemudian menoleh ke arah para tetua Sekte Dao Termasuk Jan Zen dan bertanya Guru Jan Zen izinkan murid ini untuk mewakili Sekte di babak kelima Jan Zen pun mengizinkan Lindong dan memberitahu kepada kedua tetua dari gua teping besar Kalau Lindong adalah muridnya dari aula kesunyian Pada awalnya, kedua tetua berpakaian abu-abu itu menunjukkan ekspresi mengecek Mereka tahu Lindong hanya berada di ranah 6 Yuan Nirwana Dan merasa kekuatannya jauh di bawah Hau Zen Namun, ejekan itu segera berubah menjadi keterkejutan ketika mereka mendengar namanya Salah satu tetua berpakaian abu-abu bertanya dengan mata terkejut dan menatap Lindong Lindong? Apakah dia yang bertarung melawan pemimpin masa sekil iblis Yao Ling? Sampai keduanya terluka parah? Lalu, Jan Zen pun mengangguk dan membenarkan bahwa Lindong memanglah murid yang bertarung melawan Yao Ling Tetua itu bisa mengetahui insiden di daratan batu darah Itu karena sebelumnya insiden itu telah menyebar dengan cepat Berita tentang Lindong telah tersebar luas, akan lebih dari yang ia sadari sendiri selama ia bersembunyi di sektor Dou Sontak, tatapan kedua tetua berpakaian abu-abu itu beralih ke Lindong Kini dengan campuran keterkejutan dan keraguan, mereka berdua pun bertanya-tanya Dia hanya di ranah 6 Yuan Nirwana Dulu, ia mungkin telah menggunakan buah misteris untuk meningkatkan kekuatannya dan bertarung melawan Yao Ling Tapi, apakah dia akan menggunakan metode itu lagi kali ini? Seketika, Jan Zen dan Wudow sedikit mengernyit mendengar komentar tersebut Sebelum mereka berdua sempat merespon, Lindong sempat menjawab Tetua, Anda tidak perlu khawatir, karena aku kali ini tidak perlu menggunakan metode tersebut Kata-kata Lindong itu membuat kedua tetua berpakaian abu-abu terkejut dan merasa tidak senang Namun, mereka tidak bisa menurunkan status mereka untuk berdebat dengan seorang murid Mereka hanya bisa diam-diam memberi tatapan dingin ke arah Wu Zen dan memberi kode agar tidak memberikan ampunan kepada Lindong Tanpa berlama-lama lagi, Wu Zen pun mulai melangkah maju sambil bertanya Aku ingin tahu bagaimana kamu akan tampil tanpa bantuan buah misteris kali ini Tiba-tiba, Wu Zen melangkah maju dengan kekuatan besar mengeluarkan gelombang kekuatan Yuan yang menacupkan dari dalam tubuhnya Bahkan, tekanan luar biasa itu sampai menutupi Lindong Wu Zen menunjukkan kekuatan yang jauh lebih hebat daripada yang ditunjukkan Song Yan sebelumnya Sampai membuat murid-murid sekter dao di sekitarnya menatap serius Meskipun mereka percaya pada kemampuan Lindong, tapi mereka tahu Wu Zen bukanlah lawan biasa Walaupun begitu, Lindong dapat tetap tenang, tubuhnya lurus seperti tombak, tak tergoyahkan oleh tekanan kekuatan Yuan dari Wu Zen Wu Zen berteriak dengan tegas sambil mengambil langkah maju lagi Aku ingin melihat seberapa kuat kamu Ria yang mampu bertarung melawan Yao Ling Seketika, kekuatan Yuan yang ganas meledak dari tubuhnya Berubah menjadi bayangan hitam saat ia bergegas maju Tiba di depan Lindong dalam sekejap Lalu, Wu Zen meneriakan nama serangan Kekuas setengah gunung Dan melemparkan pukulan ke depan dengan kekuatan yang bisa menembus gunung Pukulan itu melesat dengan kecepatan kilat mendekati dada Lindong dalam sekejap Namun, pukulan itu tiba-tiba terhenti Pupil Wu Zen menyusut ketika melihat Lindong memblokir pukulannya hanya dengan satu tangan Dia merasa tidak menyangka kalau pukulan kuat yang bisa menembus gunung itu langsung terhenti di telapak tangan Lindong Lindong sambil tersenyum dingin dan berkata Kekuatan yang kecil ini tidak cukup Di waktu yang sama, tiba-tiba telapak tangannya mencekram lengan Wu Zen dan sisik naga hijau muncul keluar dari lengannya Hanya dalam beberapa nafas, lengan itu seketika berubah menjadi lengan naga hijau yang menakutkan Lengan naga hijau itu kini lebih megah dan berotot dari sebelumnya Dengan cahaya yang melompat dari sisik-sisiknya, ria energi yang tak terlukiskan menyebar dari sana Sontak, hati Wu Zen tenggelam merasa ketakutan dan terancam ketika melihat ini Yang menyadari kalau dirinya sudah terlalu meremehkan Lindong Menyadari bahwa meremehkan musuh adalah kesalahan fatal Wu Zen segera mengerahkan seluruh kekuatan Yuan dalam tubuhnya Memancarkan cahaya kemasan terang Namun, Lindong tetap tidak bergerak Lengan naga hijaunya mencengkram lengan Wu Zen dan melemparkannya ke udara dengan kekuatan luar biasa Madak wadak 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 Seluruh tanah bergetar hebat Ketika Lindong menghantamkan tubuh Wu Zen ke tanah berulang kali Murid-murid sekter daun dan kuat teping besar menatap dengan ketakutan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyuma alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini yang akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb